Ya Pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Rista Zwestika, Perencana Keuangan. Selamat sore Mbak Rista. Halo, selamat sore Mbak Tasya. Ya Mbak Rista ini di masa pandemi kita dipaksa untuk tetap berada di rumah, terus juga harus mengadaptasi dengan new normal atau kebiasaan baru. Ini kita juga dipaksa juga harus bisa fasih menggunakan teknologi dan juga banyak juga kan ya dampak-dampak pandemi diantaranya juga banyak sekali PHK sehingga kita harus pintar-pintar nih untuk mencari uang menggunakan gadget ataupun menggunakan alat-alat atau teknologi yang ada saat ini. Nah ini kan akhir-akhir ini semakin banyak begitu ya salah satu alternatif untuk bisa mendapatkan uang menggunakan aplikasi. Nah mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya seperti apa sih aplikasi penghasil uang ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tasya. Memang dengan ada COVID-19 yang hampir kurang lebih 2 tahun saat ini ya Mbak Tasya ya, kalau kita melihat bahwa fenomena ada masyarakat kita yang masih juga masih kesulitan dengan peringkat kondisi keuangannya. Bisa aja karena memang dampak dari pandemi tidak memiliki pekerjaan atau misalnya pendapatannya berkurang baik 75%, 50%, baik juga di 25%. Tapi benar kata Mbak Tasya tadi, masyarakat tetap harus masih di rumah saat ini walaupun PPKM juga sudah mulai levelnya berturung gitu ya. Nah masyarakat ini masih dipaksa untuk bagaimana sih tetap menjaga protokoler gitu ya. Tapi tetap masyarakat butuh uang juga untuk membiayai kehidupannya. Nah makanya tadi kalau ada teman-teman atau saudara atau kerabat kita atau masyarakat yang saat ini mengalami kondisi keuangannya gitu ya, bergejolak karena efek dari COVID-19 ini, mau tidak mau mereka akan berpikir gitu ya, akan beradaptasi bagaimana untuk mengganti pendapatan atau penghasilan yang hilang tadi atau bahkan berkurang tadi gitu ya. Banyak caranya, ada mulai dari cara yang simple gitu ya, ada mulai dari cara juga yang halal, bahkan tidak halal. Banyak sekali caranya, betul ya Mbak Tasya ya. Betul. Nah untuk itu banyak sekali karena masyarakat ini satu, keterbatasan tentang literasi keuangan. Masyarakat ini maunya gimana caranya, dengan cara yang mudah bisa mendapatkan uang sebesar-besarnya, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa harus proses yang sangat panjang gitu Mbak Tasya ya. Karena biaya kehidupan kan terus-terus dibayar gitu Mbak Tasya. Untuk itu banyak sekali saat ini peluang-peluang untuk mendapatkan pendapatan yang tadi kita lihat di sini ya, itu kan sangat mudah. Tapi tadi, hati-hati, ketika kita menggunakan aplikasi penghasil uang yang tidak terdaftar misalnya di otoritas jasa keuangan, ini akan berbahaya buat kita semua. Bisa saja, ternyata aplikasi penghasil uang ini modusnya adalah penipuan Mbak Tasya. Jadi borok-borok untuk kumpung, tapi kalau kita jadi butung Mbak Tasya, seperti itu. Nah ini modusnya seperti apa Mbak? Oke, modusnya ini banyak Mbak Tasya. Yang pertama ada juga untuk penipuan. Kemudian yang kedua, modusnya adalah tadi untuk mendapatkan keuntungan orang ya, kan ada tuh sekarang aplikasi yang dengan dia bergoyang-goyang gitu ya, cewek-cewek cantik. Kemudian para penggunaannya memberikan kawin, emas gitu ya, mod. Nah itu cara yang punya untuk mereka lakukan. Kemudian mereka punya keuntungan yang sangat susah gitu ya. Jadi modusnya banyak sekali. Yang paling pertama adalah memang biaya kelimpahan. Kemudian yang kedua, memang agak kita modusnya adalah untuk penipuan. Karena tadi masyarakat dengan keuntungan saat ini mudah sekali untuk dikirim ke dalam aplikasi-aplikasi atau investasi-investasi yang memberikan kawin di Mbak Tasya. Baik, ini kita bahas mengenai salah satu kasus yang akhir-akhir ini masih jadi perbincangan yang hangat nih Mbak Rista bahwa ada satu YouTuber begitu ya, ataupun satu selebgram yang kemudian melakukan aksi pornografinya untuk bisa mendapatkan uang begitu dari melakukan siaran di sosial media. Nah ini salah satu aplikasi juga kah? Atau seperti apa? Oke. Kalau untuk seperti ini, artinya kan ini sangat meresakan ya Mbak Tasya ya. Harusnya kalau kemaju uang, ini benar-benar yang takut ya ya leh, apa-apa, yang kedekat. Ini benar-benar kekuangan. Tapi kalau misalnya udah model seperti ini, artinya ini adalah salah satu modus yang ilegal di Mbak Tasya gitu. Karena tadi modusnya adalah mencari uang dengan kita, tapi meresakan masyarakat gitu. Sebenarnya bukan hanya satu YouTuber aja. Kalau misalnya masyarakat ini jeli melihat di dalam hal-hal suci yang ini ya, itu banyak sekali masyarakat kita yang akhirnya mencari uang dengan mudah. Karena udah nggak tahu lagi bagaimana cara mendapatkan uang itu dengan halal gitu ya. Atau udah berhubungan tapi tidak berhubungan gitu. Nah itu adalah salah satu caranya. Nah ini artinya, ada bentuk yang kubani Mbak Tasya gitu ya. Masyarakat ini saat ini kebicungan. Bagaimana kita untuk mendapatkan uang dengan mudah, kemudian tanpa harus telepon gitu ya. Ya, jadi ini uang yang didapatkan ini dari mana? Dari memang settingan aplikasi tersebut? Ataukah memang bisa mengundang orang untuk kemudian bertemu secara fisik untuk mendapatkan uang? Atau bagaimana modusnya? Oke, modusnya banyak sekali Mbak Tasya. Yang pertama, bisa aja mengundang orang untuk bertemu. Akhirnya dia bisa bertemu secara offline, itu yang pertama. Yang kedua, ini udah disetting di dalam aplikasi-nya tuh Mbak Tasya ya. Jadi, kalau misalnya kita suka, kita memberikan contoh kalau di social media itu kayak komen, like gitu ya. Ini enggak, tapi dengan memberikan seperti kayak diamon gitu ya. Dimana diamon ini, mereka itu harus membeli. Jadi harus dikukar. Oh, jadi kayak token begitu ya Mbak ya? Betul. Juga mungkin dengan banyaknya viewers, dengan banyaknya likes, dan sebagainya ini juga bisa mendatangkan atau termonetisasi begitu ya, jadinya ya? Iya, sebetul. Termonetis, betul. Oke, kalau gitu kemudian juga sebelum ini juga kan sempat ada kasus-kasus seperti TikTok Cash, kemudian juga Snack Video, dan sebagainya-sebagainya yang sudah di blokir begitu. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan juga masih ada aplikasi serupa lagi yang kemudian akan hadir, akan hadir lagi nantinya begitu walaupun sudah di blokir. Bagaimana kita tahu ciri-ciri aplikasi penghasil uang awal-awal yang harus kita waspadai? Oke. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah apa sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah satu. Kita harus cek dulu tentang izin atau legalitasnya terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, skemanya gitu ya, apa yang mereka berikan kepada kita. Atau jangan-jangan ini hanya berbedok dengan investasi godong lagi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, masyarakat Indonesia ini, ini adalah PR-nya kita nih Mbak Tasha gitu ya. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, tapi tidak dibarengi dengan informasinya, maka ini menjadi hal yang kulit buat kita. Artinya orang saat ini butuh uang dengan mudah. Maka ketika mereka tidak melakukan pengecekan tentang izinnya gitu ya, kemudian tentang in-term and condition atau aturan atau cara penggunaan aplikasi tersebut, maka masyarakat dengan mudah kegirik untuk menggunakan aplikasi penghasil uang tersebut gitu ya. Jadi, ini PR kita semua bahwa tadi kita harus sama-sama memberikan banyak sekali informasi kepada masyarakat kita bahwa kalau memang mau bekerja, maka lihatlah gitu ya, aplikasi-aplikasi ini sebenarnya benar-benar membantu kita atau tidak. Atau jangan-jangan hanya memberikan manis di depan, tapi ternyata godong di belakangnya. Nah, ini berarti harus dicari tahu skemanya begitu. Kemudian juga, apa sih yang kita harus waspadai tadi kan adalah bahwa itu terdaftar di OJK. Nah, ini apakah kemudian kita bisa tahu gitu di tampilannya atau di layarnya? Oke, biasanya gini, kalau saya edukasi kepada masyarakat gitu ya, mbak turun ke dalam webinar-webinar atau menisi secara seperti ini, saya selalu bilang, kalau misalnya kita ditawarkan oleh teman, saudara, tetangga, atau komunitas sekalipun gitu ya, mengenai aplikasi penghasil uang, ada baiknya kita coba buka website-nya otoritas jasa peruangan gitu ya, untuk kita lihat apakah aplikasi ini sebenarnya terdaftar atau tidak. Kalau misalnya tidak terdaftar, artinya teman-teman itu harus hati-hati gitu ya, ini sudah pasti jangan-jangan dia sudah termasuk dalam aplikasi penghasil uang yang memang dilarang untuk abredar saat ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, aplikasi penghasil uang juga hati-hati. Kenapa? Karena ini bermain dengan data, mbak Tasya. Kalau misalnya data kita disalahgunakan oleh orang yang tidak datang ke jawab, maka ini kedepannya juga akan repot, mbak Tasya. Iya, artinya kita harus waspada juga ketika memberikan data begitu ya, jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuka website untuk OJK, apakah untuk mengecek apakah aplikasi tersebut ini terdaftar di sana atau tidak, kemudian juga harus waspada sekali dengan data yang akan kita berikan. Nah, data-data yang boleh kita berikan ini data-data yang seperti apa, mbak? Oke, sebenarnya gini, kalau misalnya memang aplikasi ini memang dia sudah terdaftar gitu ya, biasanya kan ya, kalau kita ngomongin tentang data-data sudah pasti itu nama, nomor telepon gitu kan ya, kemudian alamat email gitu. Nah, itu biasanya kalau untuk kita mendaftar. Tapi kalau misalnya aplikasi ini sudah meminta nomor rekening, misalnya tuh mbak Tasya ya, kemudian tabungan gitu, atau misalnya kartu credit segala macam, ada baiknya ini dicek dulu, apakah benar-benar legal atau ini hanya aplikasi illegal aja mbak Tasya? Baik, kemudian ini kan sebenarnya boleh juga begitu ya, kita menghasilkan uang dari aplikasi penghasil uang ini, kalau memang sudah resmi terdaftar di OJK. Nah, ini bagaimana caranya atau trik-triknya untuk mengelola uang yang sudah kita dapatkan dari aplikasi penghasil uang ini? Oke, nah kalau tadi memang ternyata kita menggunakan aplikasi penghasil uang, yang memang sudah terdaftar, legalitasnya gitu ya, kemudian juga sudah mengetahui apa aturan, time and conditionnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menghasilkan uang dari sini, bagaimana cara kita mengaturnya? Yuk, kita atur uangnya agar kita tidak bicara uang itu seberapa besar atau seberapa kecil, memang tetap harus kita atur. COVID-19 menajarkan kepada kita ya mbak Tasya, bahwa kalau hidup tidak direncanakan gitu ya, maka nasib yang akan merencanakan hidup kita gitu. Contohnya dengan ada COVID-19, keuangan kita jadi berantakan. Biar nggak begini lagi, yuk kita atur keuangannya. Yang pertama, dibuat anggaran atau system budgeting yang mbak Tasya, berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Nah, kemudian yang kedua, kita punya dana darurat. Kalau single dia 6 kali dari pengeluaran, kalau dia menikah tapi belum punya putra-putri itu 9 kali, kalau sudah berkeluarga punya putra-putri, minimal 12 kali dari pengeluaran atau pendapatan. Semua bebas, yang penting kita nyaman. Kemudian kita atur utang dan diutangnya, tidak boleh melebihi 30 sampai 35 persen pendapatan kita yang 100 persen. Kemudian next, selanjutnya adalah kita punya mitigasi resiko. Atau namanya asuransi secara mandiri, baik asuransi kesehatan, jiwa, maupun penyakit kritis. Nah, kemudian baru kita ngomongin tentang tujuan keuangan. Nah, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, kita punya tujuan apa yang akan kita capai. Nah, tiga level ini dulu yang harus kita lakukan pada saat kita memiliki pendapatan dari si penghasil uang tadi, kalau memang aplikasinya memang benar-benar menguntungkan buat kita, tidak melibihkan kita, dan tidak pasti dia terdapat di otoritas cesar keuangan. Begitu, Mbak Tasya. Baik, nanti implementasinya secara detil akan kita bicarakan di segmen berikutnya ya, Mbak. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Desantara Petang akan kembali sesaat lagi.